Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Rusdia Mawang Anak kampung dari Kalimantan Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami bagikan Tutorial singkat Cara melakukan migrasi RKL DIPA tahun 2024 ke tahun 2025 Pada aplikasi sakti Untuk usulan atau penyusunan pagu indikatif tahun anggaran 2025 Untuk cara singkatnya Kalian-kalian atau bapak ibu pengatur Seperti biasa Luginnya Lugit operator penganggaran tahunnya tahun 2025 Pilih menunya menu penganggaran ROH migrasi RKL Kita langsung saja menuju ke aplikasi saktinya Pastikan loginnya tahun 2025 Kita pilih menunya menu penganggaran LoH Migneski RKL Migneski RKL Kita cari Satker Masing-masing Kita pilih Ini historienya DIPA NPC 2 Yang terakhir Yang terbaca Silahkan gunakan mapping kodi ini Jika ingin migrasinya dengan mapping kodi Jika tanpa mapping kodi, tinggal klik migrasi tanpa mapping Kami contohkan supaya mudah melakukan edit dan penyesuaian pakai mapping kodi Sudah masuk selunguhnya Jika ada yang ingin dihilangkan atau ditinggal Silahkan dicentang, tidak secara keseluruhan Kami contohkan di sini langsung secara keseluruhan saja Tinggal klik proses Tinggal klik ya Selesai, sudah melakukan migrasi Silahkan nanti di cek di bagian belanja redesign-nya Ini pagunya, pagu indikatif Coba kita cek Kita masukkan shotgun-nya Apakah sudah terbawa, datanya ini sudah terbawa Data tahun anggaran 2024 Sehingga nanti dilakukan penyesuaian edit Sesuai dengan usulan Untuk anggaran tahun anggaran 2025 Di sini, kawan-kawan atau bapak ibu Ada catatan sedikit yang perlu diperhatikan Sebelum melakukan edit atau penyesuaian setelah migrasi Nanti bisa ditanyakan kepada koordinator Di wilayahnya masing-masing Terkait masalah usulan atau penyusunan Pagu anggaran di tahun 2025 ini Biasanya, bisa juga nanti kita akan melakukan Pemilihan history Setelah kita melakukan migrasi Di bagian di sini Utility Memilih status history Biasanya, setelah kita melakukan migrasi Akan di klik penyusunan AA Untuk status history-nya Setelah itu, baru kita melakukan penyesuaian dan edit Atau bisa juga langsung di edit Di belanja dan desainnya Baru di klik penyusunan AA di sini Tergantung nanti arahan koordinator di wilayahnya masing-masing Jika kawan-kawan atau bapak ibu ingin melakukan hapus Caranya, di sini kami catatkan saja Untuk melakukan penghapusan atau pembatalan migrasi Silahkan nanti login pada app pengopan KPA Tahunnya sama, tahun 2025 Menunya menu penganggangan Utility hapus data Jika sudah pernah dia pengop, lakukan bata pengop terlebih dahulu Untuk videonya Cara menghapus Ada kami cantumkan link Youtubenya Di bawah di skripsi video ini Ini saja yang saya sampaikan Pada kesempatan singkat dan cepat kali ini Mohon maaf jika dalam penjelasan atau penyampaian kami Terdapat kesalahan atau kurangan Semoga bermanfaat bagi kita semua Akhirnya kami sudahi dengan ucapan Wabillahi taufiq Waidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih